Maka informasi selanjutnya, di tengah ketidakpastian global, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Reporate 25 basis point menjadi 5,5%. Keputusan tersebut berdasarkan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14 dan 15 Agustus 2018, lain BI 7-Day Reverse Reporate di angka 5,5%. Suku bunga simpanan atau deposit facility juga naik 25 basis point menjadi 4,75%. Begitu juga suku bunga peminjaman atau lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. BI mengklaim keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Dan ini adalah tren suku bunga untuk 7-Day Reverse Reporate BI sepanjang tahun 2018. Memang sudah 100 point sebelum rapat di bulan Agustus ini. BI telah menaikkan suku bunga acuan bahkan di bulan Mei dan juga bulan Juni. Ini BI langsung menaikkan tidak tanggung-tanggung 50 basis point kemudian dipertahankan dari Juni ke Juli dan ada kenaikan lagi karena ada tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level terendah. Dalam 3 tahun terakhir, 14.600-an terhadap dolar Amerika, BI akhirnya mengambil kebijakan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis point menjadi 5,5% pada rapat di bulan Agustus 2018. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.